Nama politikus Partai Persatuan Pembangunan, Habil Marati, disebut terlibat dalam mencana eksekusi empat tokoh pada aksi 22 Mei 2019. Habil Marati diduga berperan sebagai pemberi dana kepada Kiflan Zain dan para tersangka eksekutor. Ditangkap di rumahnya pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019. Tersangka HM ini berperan, yang pertama memberikan uang. Jadi uang yang diterima oleh tersangka KZ itu berasal dari tersangka HM. Maksud dan tujuannya adalah untuk pembelian senjata api. Kemudian tersangka HM ini juga memberikan uang sebesar 60 juta rupiah langsung kepada tersangka HK, alias I, untuk biaya operasional dan juga pembelian senjata api. Dari tangan tersangka HM, kami menyita sebuah handphone yang digunakan oleh tersangka HM untuk melakukan komunikasi dan juga sebuah printout rekening bank milik tersangka HM. Terima kasih.